Tidak seperti kita ya, kalau kita orang normal kan apa-apa kita kayak udah tahu sendiri gitu. Tapi kalau kayak anak kebutuhan khusus dia mesti diajarkan. Sekalipun lapar itu juga saya ajarkan lama loh untuk mengatakan, merasakan feeling bahwa ini lapar gitu. Itu dulu kalau lapar ya nangis aja gitu. Sampai udah umur berapa tuh kalau lapar ya nangis, ngamuk gitu kan. Sampai akhirnya kita, eh ini lapar, saya kasih tau ini lapar Lukas. Sampai sekitar umur 7 tahun dia baru bisa bilang, mama lapar, mau makan gitu. Nah disitu saya senang banget gitu ya. Halo sahabat hesed, nama saya Johana. Umur saya sekarang 53 tahun. Suami saya Ivan dan saya punya satu anak namanya Lukas William. Biasanya dipanggil dengan nama Lukas. Kegiatan saya sehari-hari adalah, selain sebaik ibu rumah tangga, saya juga pengusaha kue. Bisnis saya terutama kue lapis legit, dan kue-kue lainnya seperti nastar, kemudian ada bolu, ada lapis legit dengan berbagai macam ukuran. Yang terakhir saya bikin adalah lapis legit mini bites. Itu yang saya bikin waktu di zaman pandemi, kreativitas saya waktu itu. Saya bikin lapis legit sister Jo ini, mereknya ini mulai tahun 2000. Sebenarnya saya membantu mama saya waktu saya masih kecil. Dari sejak umur sekitar SD kelas 3, 10-11 tahun, saya udah mulai membantu mama dengan pekerjaan yang ringan dulu. Seperti membuat selai nenas, membulat-bulatin selai nenas. Jadi dari itu, sejak kecil saya memang membantu mama membuat kue, kemudian saya kuliah di teknologi pangan IPB. Dan pada waktu skripsi, saya membuat skripsi tentang lapis legit saya, bagaimana memperpanjang masa simpan tanpa menggunakan pengawet. Dan di waktu itu, saya sering mengadakan tes organoleptik untuk teman-teman, sehingga teman-teman semua tahu apa rasa kue saya. Kemudian ada beberapa teman yang setelah saya lulus, minta saya untuk membuatkan kue untuk dia. Jadi akhirnya saya pikir, ya sudahlah saya beker cimpung di bidang ini yang sesuai dengan bakat saya juga. Akhirnya saya terus bikin kue dan kebetulan sekarang sudah cukup banyak pelanggan juga. Saya membuat kue ini memang pemasarannya hanya dari rumah. Jadi kita selain dari mulut ke mulut, dan zaman sekarang sudah ada WA, Facebook, Instagram, gitu. Jadi kita manfaatkan sosial media yang ada, ya terus terang cuma karena kita nih sekarang umur begini, kayaknya untuk teknologi itu kita sudah agak harus kejar ya. Agak ini juga, berat juga ngejar kemajuan teknologi ini, gitu. Dengan yang kemampuan saya yang ada, ya sudah jalankan aja apa adanya, gitu. Habatannya itu memang sumber daya manusia yang untuk membantu kita, ya. Jadi kalau kita di setiap season yang lagi musim, misalnya musim hari raya, ya. Kita butuh tenaga kerja yang lebih banyak daripada sehari-hari, gitu. Nah, di situ saya susah menemukan orang yang skill-nya tuh mudah untuk saya bentuk, gitu. Karena pekerjaan ini memang tidak gampang, gitu. Membuat lapis legit ini butuh skill yang cukup tinggi, gitu. Bagaimana solusinya, Bu? Ya, terpaksa memang kita latih beberapa orang yang kemudian setiap kita musim-musim rame, ya kita panggil, gitu ya. Dan mereka yang membantu kita pada masa-masa rame itu, gitu. Ya, cuma kendalanya kadang-kadang mereka juga ternyata udah ada pekerjaan tetap yang lain yang mereka tidak bisa tinggalkan juga, ya. Terus ada yang juga mungkin akhirnya sudah berkeluarga, punya anak, ya. Jadi akhirnya dia nggak bisa kerja lagi dengan kita, gitu. Jadi kita hambatannya, terpaksa kita harus merekrut orang baru lagi, kita ajarkan lagi, gitu. Saya dibantu sama mbak saya yang di rumah, ya. Kemudian anak saya juga mulai saya latih, gitu ya. Seperti dulu mama saya juga mengajarkan saya, gitu. Jadi anak saya udah mulai saya, apalagi dia udah umur 21, ya. Jadi memang untuk anak special need ini kita juga, terus terang masalahnya juga kita mau kasih kerjaan apa, gitu ya. Untuk kerja dengan orang, kita takut kalau dibully dan sebagainya. Saya lebih suka, yaudah, saya latih dia untuk kerjakan ini. Apa yang dia bisa kerjakan, saya kasih dia bagiannya. Puji Tuhan, anak saya juga cukup rajin, dia mau membantu, gitu. Memang Lukas itu saya agak terlambat terdiagnosa sebagai anak special needs, ya, autistik. Karena dari umur satu tahun dia bisa bicara, dan cuman memang dia suka menyendiri, gitu. Dia asik dengan mainannya sendiri, dia tidak tertarik dengan anak-anak lain, gitu ya. Dan di zaman itu, dia lahir tahun 2001, pengetahuan kita tentang autistik itu masih sedikit, gitu ya. Waktu itu juga publikasi di majalah atau apa juga masih jarang. Nah, hampir umur empat tahun waktu itu saya bawa dia masuk ke playgroup. Gurunya yang waktu itu memang orang Filipin yang punya pengalaman dengan autistik, dia bilang, ini anaknya harus dicoba, dibawa ke psikiater, gitu. Untuk tahu ini kenapa kayak gini, kan. Akhirnya saya bawa ke psikiater, dan terdiagnosa memang dia ada autistik. Dan dokter bilang, memang harus diterapi. Jadi sejak itu, saya mencari tempat-tempat terapi. Dan setiap orang bilang, tempat terapi ini bagus, ya kita coba, dokter ini bagus, ya kita coba, gitu ya. Kayaknya kita juga udah keliling ke banyak dokter, gitu. Tapi saya percaya semua juga atas tuntunan Tuhan. Di Cibubur ini kemudian ada dibuka tempat terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus. Dan itu cukup terkenal, ya, tempat terapinya. Dan di situ dia diterapi, kemudian dengan diet ketat untuk makanannya juga, akhirnya dia perilakunya mulai bagus, gitu. Tadinya anaknya sering tiba-tiba marah, ya tantrum, gitu ya, itu udah mulai tenang, gitu. Dan kemudian tahun 2009, Lukas itu saya bawa ke Solo untuk terapi. Waktu itu dengan ibu almarhum Ibu Nawang. Ya, Ibu Nawang ini sempat memberikan seminar kecil di sekolah Lukas tentang mengapa anak-anak kebutuhan khusus ini, mereka sering tantrum, terus mereka tidak bisa konsentrasi, itu karena ada pengaruh dari fisik mereka yang tidak nyaman. Saya bawa dia pergi fisioterapi di sana, dan di situ perkembangannya luar biasa. Jadi dalam satu bulan dia bisa mengenal huruf, mengenal angka, dia bisa membaca, dan sebagainya. Jadi sejak itu dia udah mulai semakin berkembang perbandaharan katanya, pengemahamannya, walaupun sampai sekarang pun belum sempurna, gitu. Tidak seperti kita ya, kalau kita orang normal kan apa-apa, kita kayak udah tahu sendiri, gitu. Tapi kalau kayak anak kebutuhan khusus, dia mesti diajarkan. Sekalipun lapar, itu juga saya ajarkan lama loh, untuk mengatakan, merasakan feeling bahwa ini lapar, gitu. Itu dulu kalau lapar ya nangis aja, gitu. Sampai udah umur berapa tuh, kalau lapar ya nangis, ngamuk, gitu kan. Sampai akhirnya kita, eh ini lapar, saya kasih tahu ini lapar, Lukas. Sampai sekitar umur 7 tahun dia baru bisa bilang, mama lapar, mau makan, gitu. Nah, di situ saya senang banget, gitu. Sesuatu itu harus diajarkan lama memang bagi mereka untuk memahaminya. Apa kabar, sahabat hesed? Sahabat hesed? Sahabat hesed? Sahabat hesed? 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 Apa kabar, sahabat hesed? Nah, gitu. Waktu Lukas terdiagnosa autistik, sebenarnya waktu 2,5 tahun saya udah pernah bawa dia ke psikiater juga, ya. Cuma waktu itu dokternya bilang, oh ini autistnya tidak lengkap, gitu. Dan dokter tidak menyarankan untuk terapi, ya. Kemudian waktu hampir umur 4 tahun baru terdiagnosa sama dokter dan harus diterapi dan harus diet ketat, ya. Saya ingat perasaan saya sih biasa-biasa saja ya, menerima itu ya apa adanya, gitu. Juga kita tidak berusaha mencari tahu kenapa ini anak begini bisa terjadi seperti ini, ya. Sudahlah kita terima, gitu. Yang penting kan kita menjalankannya. Dan puji Tuhan dalam setiap langkah hidup umur Lukas bertahap itu, Tuhan, aku rasa Tuhan yang tunjukkan ya. Kita di daerah sini terpencil ada tempat terapi yang bagus, ya. Lukas punya perkembangan bagus. Kemudian dia di sekolah yang ke sekolah khusus yang hanya ada anak, tujuh anak. Ada seorang ahli fisioterapis yang terkenal, Almarhum Ibu Nawang itu, yang mau datang seminar di tempat tersebut. Dan dari tujuh anak itu hanya Lukas yang memang yang bisa dibawa ke Solo, karena yang lain mereka masih punya saudara, anak-anak adik atau apa, sehingga orang tuanya tidak bisa tinggalkan. Jadi menurut saya Lukas memang banyak mendapat kasih karunia Tuhan ya, sehingga dia bisa menjalankan semua proses itu. Dan kemudian dia di sekolah, dari tempat fisioterapi itu saya dikasih rujukan untuk sekolahkan dia di sekolah Akca. Di Solo ada, kemudian waktu dia balik ke Jakarta ada di Bekasi. Jadi Lukas itu sekolah di Akca itu dari tahun 2009 sampai 2020. Pas pandemi itu, Lukas itu pas kelas 3 SMK, disitu lulus SMK Juni 2020. Nah, selama di Akca pun banyak usaha yang kita lakukan ya, kita juga berusaha masukin dia ke sekolah umum gitu ya. Tapi kita lihat itu enggak menolong gitu. Dia lebih butuh life skill ya, karena kayak pelajaran-pelajaran sekolah itu bagi dia susah banget untuk dia mengerti ya. Jadi akhirnya dengan kerjasama dengan terapisnya, saya minta mereka untuk mengajarkan dia life skill. Ini juga dia sering diajak untuk drama di sekolah ya, nari gitu ya. Saya salut sama terapis-terapisnya, mereka mau sabar gitu loh untuk mengajarkan anak-anak seperti ini sampai mereka bisa tampil dengan bagus gitu ya. Kemudian di sekolah juga diajarkan memasak ya, kemudian prakarya yang lain gitu. Nah, saya lihat Lukas itu memang bekalnya dia adalah dia anaknya rajin. Nah, dia anaknya mau gitu loh, diajar. Mau ya, kerjakan juga mau. Ya Lukas? Ayo, diri yang bagus. Jom, umo. Kalau kami tuh sudah explore ya, dengan kasih dia les musik, piano, drum gitu, tapi kelihatannya bakatnya tidak ada di situ. Lukas punya bakat tuh ini, menghafal lagu. Dia pintar sekali hafal lagu-lagu gereja, hafalannya kuat ya. Terus udah itu, dia memang bisa nyanyi, tapi harus nyanyi sendiri. Kalau nyanyi bareng-bareng, suaranya fals dia. Tapi kalau nyanyi sendiri, dia nggak fals. Dan dia bisa ngikutin nada ya, tangga lagu gitu, dia bisa ininya. Terus, untuk bakat yang bener-bener menonjol, terus terang saya nggak ketemu. Sampai sekarang pun nggak ketemu. Cuman yang tetap kita bersyukur, Lukas itu rajin anaknya. Mau, mau membantu, mau kerjain gitu. Dan positifnya, anak begini kan memang kayak, mereka itu ada sifat obsesif kompulsif ya. Jadi, nggak bisa lihat berantakan gitu ya, maunya ditata gitu ya. Kita ambil positifnya aja. Kayak ruangan ini, bisa rapi tuh, karena Lukas yang tiap hari ngerapiin gitu. Ya, Lukas. Ya, waktu dia satu bulan terapi di Solo, satu bulan pertama dia terapi di Solo, itu waktu dia pulang dari sana, itu satu momen ketika dia terus bisa membaca. Waktu itu dia udah umur tujuh tahun lebih ya, dan kita waktu sebelumnya tuh udah berusaha banget gitu loh, ngajarin dia mengenal huruf, mengenal angka, itu nggak tembus-tembus. Nah, setelah dia pulang dari Solo, satu bulan, itu membaca itu udah bisa gitu. Itu sesuatu yang luar biasa, bikin kami tuh surprise banget dan terharu gitu. Juga komen dari teman-teman bahwa, melihat Lukas tuh banyak sekali perubahan. Kalau kontak matanya tuh udah mulai ada gitu ya, dan dipanggil itu udah langsung menyahut gitu. Kalau dulu sebelumnya dipanggil, nggak ini, nggak peduli gitu. Itu momennya di situ. Ya, mungkin kadang-kadang gini, yang pahit itu gini, kayak kebiasaan dia bermain air ya, terus sifat-sifat OCD-nya ya, obsesif kompulsifnya, misalnya lihat air minum tuh harus lalu penuh ya, kalau kita minum dikit, dia langsung ngisi, atau kadang-kadang sisa masih banyak, dia buang, karena dia pengen isi penuh lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat hati kita juga sedih ya, udah dikasih tahu, ini jangan dibuang gitu ya, ini kan air itu kan sesuatu yang berharga juga gitu, itu yang membuat kita juga sedih gitu. Atau kadang-kadang misalnya waktu dia masih kecil, saya pernah marah, saya pukul dia dengan lidi kecil gitu, dia minta dipukul lagi gitu, itu benar-benar buat hati saya sedih banget gitu, ini kalau misalnya ketemu orang tua yang lagi kilaf gitu ya, bisa abisnya anak gitu loh, dipukulin gitu, itu benar-benar menyedihkan banget gitu, mereka nggak ngerti gitu loh, bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu. Ya, harapannya Lukas kedepannya bisa mandiri, punya keluarga, dan dia bahkan bisa membimbing keluarganya gitu, mencari nafkah penghidupan gitu, dan meneruskan hidup. Iya. Ibu mau nambahin? Iya, memang harapan terbesar kami, Lukas itu mandiri dan dia bisa membentuk keluarga ya, itu adalah suatu iman. Ya, nah salah satu yang kami sekarang lakukan, kan memang mencari jalan untuk dia, gimana dia bisa berpenghasilan nantinya ya. Jadi sesuai dengan bidang kami juga, saya di kue, kemudian saya kembangkan juga untuk di minuman, kenapa saya pilih minuman? Karena minuman itu bisa ditakar. Ya, jadi untuk anak seperti Lukas, mereka itu untuk sense rasa itu tuh belum, nggak yang otomatis gitu loh ya. Nah, sedangkan rasa itu kan sesuatu yang abstrak ya, kita nggak bisa jelasin juga. Jadi untuk bikin sesuatu itu, ya harus pakai takaran gitu, pakai ukuran. Nah, jadi saya udah coba dengan membuat beberapa minuman ya, dan Lukas udah saya ajak untuk ke bazar ya, kemarin bazar di gereja, kita mencari dana untuk, kebetulan untuk ada kunjungan gereja ke panti asuhan untuk anak, tunaganda. Nah, kita ikut bazar itu untuk ikut memberikan dana lah, buat kunjungan tersebut. Nah, kemudian kita juga cari-cari kesempatan di dalam setiap event ya, untuk kita bisa jualan, Lukas bisa jualan di situ gitu. Ya, memang kita lihat anak begini kan harus kita dampingin dulu ya, dengan harapan kedepannya sih dia bisa mandiri. Tapi ya sekarang kita yang carikan jalan, kita yang persiapkan segalanya gitu. Kita bimbing gitu. Kita percaya kedepannya akan bisa. Memang usaha yang kami lakukan sekarang ini, arahnya memang kita pikirnya bagaimana nanti supaya Lukas yang bisa kerjakan juga. Seperti contohnya papanya buka kos ya. Dengan usaha kos-kosan itu kan kita ada dapat penghasilan pasif yang kita bisa teruskan untuk nanti Lukas teruskan untuk keluarganya juga gitu. Kalau untuk pendidikan sampai sekarang karena baru selesai pandemi ya, jadi kita juga belum melihat apa yang perlu kita lakukan lagi gitu. Dan memang saya, kami selalu berdoa, minta tuntunan Tuhan, step berikutnya apa lagi gitu ya. Jadi kita nggak mau juga sembarangan jalan sendiri, ya nanti akhirnya malah jadi nggak dapat apa-apa gitu. Kita percayalah step by step dalam kehidupan kita tuh ada Tuhan yang tuntun kita gitu. Mungkin nggak hanya untuk khusus Natal ya, tapi untuk kita orang tua yang mempunyai anak spesialis, dititipin Tuhan gitu, itu penerimaan yang penting gitu. Jadi kita harus membuka diri. Kayak kami kan dari kecil kami pergi ketemu teman atau apa, hampir selalu Lukas kami ajak gitu. Jadi kita nggak usah anggap ini suatu aib atau bentuk hukuman dari Tuhan, tapi kita jalanin aja gitu. Dan itu sebagai bentuk penerimaan atau bentuk kasih kita terhadap Lukas. Ya, jadi Natal itu kan kasih ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu membawa pengharapan dalam kasih untuk kita semua. Oleh karena itu, bagi orang tua yang memiliki anak-anak spesial ya, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah berpikir ya, dan berharap sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Anak kita seperti apapun kondisinya, pasti Tuhan akan memeliharakan mereka. Kita tidak perlu takut ya, itu saja. Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti satu hal Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri Tuhan ku tak akan memberi Tuhan ku tak akan memberi Tuhan ku tak akan memberi Ular beracun pada yang minta roti Cobaan kau alami kini Indah semua yang Tuhan beri Tangan Tuhan sedang merendah Suatu karya yang agung mulia Saatnya Saatnya Belah dibahas sekarang Kulihat pelangi kasihnya Kulihat pelangi kasihnya Kulihat pelangi kasihnya Kulihat pelangi kasihnya Kulihat pelangi kasihnya